Hai pernikahan sepasang angsa karya sucipto pernikahan sepasang angsa sebangsa sepasang angsa di danau biru berenang mengayuh dengan kaki jenjang menyeberangi jembatan semarak pesta momen indah tercipta ketika pelangi melengkung di atas kepala sepasang angsa lalu grimis kecil menimpa segala keduanya cuaca romantis tersaji saat mereka melangkah seirama bersama menghampiri sang penghulu pernikahan indah terhampar aku meningkah hari ini aku bagi bisik pengantin jantan pada semilir angin aku meningkah hari ini aku bagi bisik pengantin betina pada bunga di sekeliling hujan burun teras bertanda hujan berkah atas pernikahan itu hujan semakin teras kami pun terbang merendah Hai esok mungkin panjir datang melanda siap mengoyak kehidupan manusia tapi apa pedulinya kami hanya bisa menyaksikan manusia bercepaku melawan gelombang air tanpa bisa menolongnya toh kami hanya sepasang angsa asem bagus 23 Januari 2019 ini adalah puisi karya sucipto yang saat itu dikasihkan kepada teman-teman saat mengunjungi di sekolahnya di asem bagus itu Bondo saya akan bacakan lagi saja lain berjudul saja pencandu sastra saja pencandu sastra yang tahu niatku berpuisi hanyalah aku yang tahu makna puisi yang aku aku tulis lebih dari sekadar tulisan hanyalah aku yang tahu maksudku menulis puisi lebih dari kata-kata itu hanya aku maka terjemalah satu kata dengan seribu makna berbekal ketujuran murani berbekal keberanian mengungkapkan sesuatu apa adanya pena pun melahirkan ribuan puisi tentang peristiwa kehidupan mengaparkan duka cinta dan peradaban di latar arsi Tuhan pun tak berseru mengingatkanku aku tahu niatmu aku tahu maksudmu aku tahu tujuan aku tahu ketujuran aku tahu segalanya tentang aku terentang tak berdaya mendengar suaramu puisiku hanya aku dan Tuhan atau yang lebih tahu kau sendiri hanya berhenti di permukaan kata-kataku saja aku bercandu kata awas nanti kau mabuk dibuatnya doa sepucuk pulpen aku terslip disaku pejabat aku tercepit disaku konglomerat aku tergenggam disaku agamawan aku terbawa disaku penjahat aku dibawa oleh siapa saja Tuhan hari ini dipakai pejabat alim untuk menuliskan kata sambutan pada persemian sebuah rumah ibadah Tuhan hari ini dipakai pejabat jujur untuk menuliskan jumlah dana untuk para kurban pencana Tuhan hari ini aku dipakai pejabat pemberani untuk menandatangani pemberhentian pegawai yang korupsi di lain waktu Tuhan hari ini aku dipakai pejabat pecat untuk mendatangani pengesahan proyek agar free lancar Tuhan hari ini aku dipakai pejabat pecat untuk mendatangani pengesahan kucuran dana untuk bank-bankrut Tuhan hari ini aku dipakai pejabat lalim untuk mendatangani nepotisme pengangkatan PNS Tuhan hari ini aku dipakai pejabat curang untuk menenangkan penghitungan suara dalam pilkada Tuhan tolonglah hambamu ini dari segala penyalahgunaan Tuhan tolonglah hambamu ini dari segala tindakan yang tak terpuji mudik satu kampung halaman halaman itu masih berkeringat embun pagi menetes perlahan merambat ke tanah dari daunan nangka tua matahari telah mempercepat jatuhnya anakku berteriak nenek aku datang ia meloncat dari pintu mobil persis saat aku pulang dulu berteriak mak aku pulang serot wajah hadir dibalik pintu dengan langkah terkopoh-kopoh senyuman bahagia diliputi rona senja menebarkan kedamaian pada anak-anak istri dan aku persis dulu senyum itu terasa cemas saat terdengar kabar aku terperangkap di di hutan wingit di selatan dekat pantai saat mengiring kerbau berendam di rawa-rawa namun dulu burung terkukur bersautan menenteramkan damai alam disaku kini bising kendaraan jogetan tak beraturan di televisi telah menyulap kedamaian desa menjadi seperti diskodik di tengah hutan dan kampung alamanku telah berkembang masih seperti dulu emakku tetap sayang walau aku datang dengan mobil solo carteran hasil hutang semalam dari bapak kelontong sekolah berpagar bambu jauh dari kemerahan tanah pecek berput kata dan jangkrik menikmati cacing ketakutan keluar dari tanah sekolahku hanya berpagar bambu untuk menyatakan sekolahku berada di tengah hutan berbekala percaya pada pemerintah negeri pendidikan dijamin oleh undang-undang negara maka kami sekolah disini ini adalah beberapa puisi yang saya baca dari karya sucipto seorang kepala sekolah di SMP di kayu mas situ pondo tahun lalu saya kesana dengan Mas Rahardi Mas Martin Alaida dan juga dengan Wayan Cengki Sunarta untuk berbagi pengalaman tentang karya sastra dan saya diberi buku ini oleh kepala sekolah SMP itu Pak Sucipto saya bacakan disini di pinggir dan ucuk Switzerland pada tanggal 5 April 2020 pada saat lockdown sudah dua minggu lebih secara umum puisi ini sebetulnya ada kritik Mas Sucipto berani membongkar cem pagar bambu di sekolahnya memang saya lihat sendiri pagarnya memang bambu dan tempatnya betul-betul dipelosok di tengah hutan kopi dan disitu ada juga puisi tentang pen yang dipinjam konglomerat dipinjam agamawan dipinjam orang-orang tertentu yang untuk mencatat kegiatannya ada yang jujur ada yang bohong ada yang korupsi disini Mas Sucipto mencoba untuk mengungkapkan keadaan sehari-hari di sekitarnya yang kurang saya belum menemukan sebuah metafora atau semacam kaya bahasa yang unik gitu ya tetapi sekali lagi dia telah menulis bahwa yang tahu tentang kata-kata adalah aku sendiri jadi sebetulnya dia udah memagari jangan janganlah menginterpretasikan secara individu tetapi ada multi tafsir disitu ada multi kata disitu seperti Pablo Neruda katakan bahwa puisi yang baik itu adalah memperbaiki puisi dan memperbaiki puisi itu seperti memperbaiki sepatu tidak lebih baik dan tidak lebih jelek itu dulu komentar saya salam dari Switzerland untuk Mas Sucipto dan teman-teman di Sudubondo selamat menikmati